sebuah maserati tanpa plat nomor pengapian mobil juga ditutup dengan kain Alex berusia lebih dari 40 tahun di industri patroli polisi tentu saja dia tahu apa artinya ini dia dan rekan setimnya Laura panggil untuk menghentikan mereka sopirnya masih sangat sombong Laura menjawab dua pertanyaan kemudian dari mobil, tiga orang turun Alex melangkah untuk memeriksa mobil salah satu dari tiga pemuda itu ingin protes tapi dijatuhkan ke tanah oleh Laura Alex melihat itu dan juga membantu tapi masih ada satu orang yang kabur saat tidak ada yang memperhatikan Laura segera mengikuti pengawalnya sangat gesit dan gesit ketika Alex berlari untuk mendukung kemudian melihat pemuda itu jatuh dari langit dia bahkan mengatakan bahwa Laura yang mendorongnya turun dari atas Alex membawa pertanyaan untuk ditanyakan kepada Laura dia ingin penjelasan, tapi dia tidak peduli dan omong soal pencuri seperti ini tidak pernah mengatakan apapun di mulut Alex masih keputusan laporkan ini ke Sheriff Mark tetapi ketika dia membuka pintu dia melihat Laura juga hadir pertemuan itu secara kebetulan jadi mereka menonton video bersama jelas, dalam hal ini Alex terlalu sinis namun kejadian ini juga membuat suasana diantara keduanya menjadi canggung lihatlah wajah beku Alex Mark mulai memberi tahunya tentang Laura's Legend dia adalah mata-mata sebelumnya dalam kelompok pedagang transnasional harus bekerja setiap hari dengan kepala dingin ketika kembali dia langsung dipromosikan tapi Laura memilih pergi ke stasiun untuk melamar menjadi polisi patroli setelah mendengarkan Alex berkata apakah anda bahkan menceritakan sebuah kisah yang ada hubungannya dengan saya saya hanya ingin tahu mengapa dia memilih saya Mark menjawab satu pertanyaan membuat Alex terdiam karena kamu yang tertua di stasiun suatu hari dua orang menyiapkan peralatan Laura langsung ditukar dengan R-15 tindakan ini mengejutkan Alex jarang melihat patroli polisi membawa senjata berat di patroli Laura melihat seorang kenalan dia adalah pedagang manusia yang sama yang dilihat Laura 4 tahun lalu sekarang dia muncul jelas merupakan pertanda Laura berkata ketika dia mulai membuka baju ini membuat Alex bingung harus berbuat apa setelah melepas mantelnya dia terus melepas celananya lalu mengacak-acak rambutnya bersihkan riasan setelah turun dari mobil dia dengan mahir mengotori pakaiannya maka lahirlah citra gadis musim panas yang segar dia tidak lupa untuk memperbaiki rambutnya setelah memasuki toko Laura memidik langsung ke target tangan memegang sepatu lalu pakai baju bawa tas di bahu semuanya sudah siap tinggal nunggu mangsanya digigit tanpa diduga pria ini sangat menyukai gaya itu Laura mencoba untuk mulai mengucapkan kata-kata manis pria yang lain tidak terlalu diperhatikan kemudian Alex duduk di dalam mobil melihat pria itu terbang keluar pintu mungkin ini adalah isyarat yang dikirim Laura kepadanya saat Alex baru saja masuk kemudian Laura pukul sekali lepaskan dia dan tangkap aku setelah itu Alex menguntungkan dapatkan cara untuk menghubungi pria itu ketika dipecahkan kedua pengemudi itu pergi tapi pemandangan yang menarik terjadi Alex tidak hanya tidak melepaskan Laura dan dia juga menguncinya di dalam mobil dan pergi dengan rekan-rekan untuk makan siang bagaimana kau melakukan itu? pintu belakang hanya bisa dibuka dari luar mari menikmati makan siang ini akan menjadi makanan terakhir dalam karirmu lihat suasana yang aneh Alex segera mengeluarkan informasi kontaknya dari pria lain untuk Laura tapi coba tebak apakah dia akan melepaskan Alex di kantor polisi tandai berdasarkan anomali dan informasi yang diterima berhasil menemukan lokasi perdagangan tapi saat menyebarkan ada yang tidak beres karena kasus ini ditemukan oleh Laura identitasnya saat ini ini adalah petugas polisi patroli jadi hanya bisa support dari luar sementara itu pasti menyenangkan tapi kata Mark terserah kau kalau gak mau pergi ini adalah keputusan yang kejam di tengah tindakan yang tidak menguntungkan insiden masih terjadi dua orang sedang berdagang ditangkap di tempat kejadian tetapi orang yang berdiri di belakang menarik tali tidak terlihat dimanapun pada saat itu ada mobil yang melewati mereka Laura mengenali bahwa orang di dalam mobil itu adalah Obito dua orang dikejar ke gudang Alex segera memanggil bala bantuan kemudian atur perangkatnya tapi beberapa gerakan ini juga sangat tampan Alex pertama melumpuhkan penjaga keluarkan senjatanya buang majalah pastikan tidak ada amunisi sebelum membuang pistolnya perbuatan seperti air yang mengalir membuat Laura mengubah pandangannya tentang dia kemudian keduanya menemukan tersangka tidak bisa menghindari baku tembak masalah temukan dukungan Alex benar-benar muncul kali ini tapi tidak untuk beberapa detik terkena tembakan dan jatuh ke tanah saat ini mobil polisi berkendara secepat kilat bantu tembakan pergi ke segera orang pendukung tiba dan mengambil alih tempat kejadian meskipun Alex memakai rompi anti peluru tapi itu juga bukan ancaman ringan sepertinya ini sudah berakhir tapi hari berikutnya ada masalah yang lebih besar ini adalah pesan teks dengan tujuan untuk menghancurkan Amerika dan semua orang mendapat pesan ini mobil melaju kencang di jalan pejalan kaki juga berlari lalu lintas kota lumpuh dan sekarang di pengadilan sebuah film besar tentang kepribadian manusia sedang berlangsung hari ini patroli polisi Alex harus pergi ke pengadilan untuk bersaksi melawan penjahat tapi sekarang tiba-tiba ada peringatan yang mengganggu semua orang saling memanggil adegan itu juga menjadi berantakan sekarang hakim memukul palu kekuasaan dia memerintahkan para penjahat untuk dibawa terlebih dahulu tapi ada satu pemimpin yang menolak ketika ada bom tidak ada yang akan melarikan diri kami juga manusia kebetulan saat ini penyelidik keamanan dalam negeri juga di tempat kejadian dia mencoba menenangkan suasana hati semua orang kemudian tanyakan kepada hakim di mana tempat perlindungan bawah tanah itu tapi dia bilang tidak ada hal seperti itu di sini setelah mendengarkan semua orang pergi berbondong-bondong juga pada saat ini hakim dan yang lainnya berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu saat Jessica melihat jadi tidak tahu mereka sudah pergi dari kapan pemimpin dari sebelumnya tampaknya telah memahami situasinya Alex juga memperhatikan kemungkinan besar mereka semua ditipu oleh hakim mereka bergegas ke ruang bawah tanah untuk memeriksa tepat pada waktunya untuk melihat hakim akan menutup pintu Alex melangkah untuk menghentikannya tetapi dia mengangkat senjatanya dan mengancam mundur, saya harus menutup pintu bagaimana dengan orang lain kalau semua mau masuk barang di sini tidak cukup apakah itu sebabnya Anda ingin membunuh semua orang hanya untuk menyelamatkan orang kau sendiri apakah ini pendapat Anda bagaimana dengan orang lain apakah semua orang setuju kata-kata tidak diucapkan dua kali mundur, aku harus menutup pintu pada saat dia tertangkap basah Alex mengambil pistolnya kembali pada titik ini hakim harus patuh kemudian semua orang masuk ke dalam tapi sekarang insiden itu terjadi di kerumunan ada seorang pria yang bergegas dia dengan keras mengutup narapidana itu karena dia membunuh anaknya jadi pria ini tidak ingin berada di ruangan yang sama dengannya tapi Jessica bilang semua orang berhak masuk ke shelter pasangan itu harus duduk tanpa daya dan Michael masih tidak bisa berhenti menertawakan mereka lalu Alex pergi untuk menutup pintu tapi suasana hati semua orang masih belum pulih sepenuhnya Jessica berkata makanan di sini tidak cukup untuk beberapa hari selain itu telepon tidak dapat digunakan ketika semua orang dalam keadaan gelisah kemudian bos di sebelahnya sangat tenang dia melihat set kunci di sabuk pengaman sepertinya dia sedang merencanakan sesuatu tepat setelah itu dia mulai mengucapkan kata-kata provokatif kepada pasangan Michael yang duduk di sebelahnya juga ikut omong bahkan melihat ini membuatku ingin meninju mereka sang taipan melihat pria di kail lebih banyak provokasi lagi Michael lebih dari layak pasangan yang menyedihkan kamu sangat pengecut jika anda ingin membalas dendam buru-buru saja ke saya biarkan aku mengalami nasib yang sama seperti anakmu akhirnya, dia tidak tahan lagi dan memutuskan untuk melawannya perhatikan baik-baik tindakan taipan itu pertarungan itu dengan cepat dihentikan dia dan Michael melakukan kontak mata di tangannya ada seikat kunci kemudian borgol dibuka bos memberikan kunci kepada Michael melihat pistol di pinggang penjaga Michael melompat seperti anak panah untuk mengambilnya dia meraih seorang wanita dan melepaskan tembakan sementara Michael sibuk maka bos tidak gratis dia mengambil pisau pada titik ini, Michael mendorong sandera ke samping Alex buru-buru melepaskan tembakan untuk menyerang tapi bahayanya tidak berhenti di situ hakim yang tidak beruntung ditangkap oleh pemimpin sepasang gunting ditempatkan di depan lehernya tapi bagaimanapun, hakim ini tidak baik pemimpin menarik hakim lebih dekat ke pintu karena gunting menyentuh arteri jadi Alex dan Jessica juga tidak berani bergerak lalu dia membuka pintu Alex tiba-tiba menurunkan senjatanya ternyata dibalik pintu ada petugas patroli yang menunggunya pria ini sangat sial dua petugas patroli datang dengan kabar baik ternyata itu hanya peringatan palsu itu hanya peringatan yang dibuat oleh Departemen Teroris kemarilah aku benar-benar ingin mengatakan kecepatan penyelidikan lebih lambat dari siput yang merangkak untuk menemukan cinta selamat menikmati